Halo Hobbies, balik lagi di channel Hobbieser. Nah, kali ini saya lagi bersama Mas Adit nih. Kita sebenarnya ada kerjaan buat ngoprek ikan. Cuman kebetulan ternyata Mas Adit ini tuh adalah distributor kelabang ya untuk makan arowana. Nah, sekarang kita mau ngoprek ikannya dulu baru kita ntar ngobrol lebih lanjut lagi tentang kelabang. Nah, Om Adit, ini ikan Om Adit ini kenapa sih ingin dioprekkan apanya ini? Mau dibikin siripnya tuh butuh-butuhnya agak lebih megah. Oke, mau disisir ya. Oh, jadi ikan ini cakilnya obis, nanti kita akan, apa ya namanya, kita akan masukin kesalahan kecantikan lah. Iya. Nah, Om Adit, tadi kita udah ngasih. Kita ngeliat nih gimana sih cara ngebenerin mulut yang cakil, sama cara nurunin dayung, sama kita mau nyisir. Tapi cuman kalau untuk turun dayung gitu kadang setiap ikan tuh bisa untuk sekali ya. Kadang-kadang ada ikan yang dia cepet balik lagi, makanya kadang-kadang harus dua kali dia untuk stay di bawah kayak gitu. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mas, Bang Adit ini kan bisnis kelabang juga ya. Dan satu hal ya, Hobbies, harga dia ini benar-benar murah banget diantara yang lain. Nanti kalian bisa cek di nomornya dia atau di Tokopedia-nya, benar-benar harganya paling murah. Saya juga langganan ke dia. Mau nanya nih, kira dari kapan sih bisnis kelabangnya? Kelabang itu kalau yang utama kan temen tuh di Karisari. Dia udah kagak, jadi saya baru setahun ini sih kalau saya. Baru setahun ini ya, cuman ya untuk baru setahun tapi harganya benar-benar berani bersaing. Iya. Emang nggak rugi ya, Bang? Enggak, kok masih ada untung. Masih ada untung. Harganya gua semurah itu aja masih ada untung. Nah, kalau boleh tahu itu kelabang itu ngambil dari mana sih? Ngambil dari daerahnya gitu. Jawa Tengah terkesir pantai. Dari Jawa Tengah. Oh, kelabang mah dari pesisir pantai saya baru tahu. Karena kalau dari sawit itu dia lebih lemah. Kalau pesisirannya lebih panas lebih kuat ya. Jadi kelabang kuat-kuat. Oh gitu. Jadi kalau kelabang itu kalau dari daerah yang pikiran pantai, dia lebih kuat gitu ya. Gampang mati. Pantesan dia dikirim-kirim gitu awet-awet aja walaupun kita mengirirkan pakai e-commerce gitu ya. Setelah kita pakai e-commerce atau jasa pengiriman itu kan biasanya berhari-hari kuat ya. Kalau selama bisnis kelabang paling jauh kirim ke mana sih? Ke Sumatera Barak ada. Ke Singkawang ada. Ke Kalimantan ada. Surabaya ada. Sampai ke Kalimantan yang banyak hutan di sana beli kelabang di sini. Wah. Gila berarti pasarnya. Emang nih Om Mandi ini masih baru. Cuman dia pasarnya udah kemana-mana. Ya itu tadi. Karena harganya paling murah sejamin. Saya juga jadi pelanggan di sini. Sial. Oke. Semoga abis video ini gue dapat harga diskon lagi ya. Makti ada. Makti ada. Makti ada. Oke. Oke. Jadi gimana nih kesannya? Telah ikannya di oprek ini gimana nih? Hasilnya pas nggak atau gimana? Pas. Ya nanti paling kelihatan megarnya lebih bagus. Ya lebih megarnya ya. Dan ikannya... Tadi ini sebenarnya sedikit kendala kita waktu ngoprek. Ikan ini tuh karakternya kuat banget nggak oleng-oleng. Gak pesan-pingsan ya. Iya. Akhirnya pakai... S***** kali ya. S*****. 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 Pakai s*****. 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 Bang Adit, kalau selain kelabang nih di bisnis pakan buat ikan nih, ada apa aja sih? Ada kodok sama udang. Kodok juga? Kodok beku, kodok hidup, udang beku, udang hidup. Wah, jadi bang Adit ini udah lengkap banget ya. Kalau kalian arwana lover ya. Kalian mau cari pakan udah lengkap banget ya. Kalian mau grooming badan, kodok ada. Untuk warna udang sama kelabang juga ada. Nih, nggak usah kemana-mana deh. Ini orang paling murah deh. Gue jamin. Itu kalau kodok, tadi kan ada yang beku, ada yang hidup gitu ya. Tapi kalau saya dengar kodok nggak begitu lama ya? Kalau untuk di pengiriman gitu ya? Iya. Kalau lama dia harus pakai gojek instant. Kalau nggak gravitasnya instant-instant nih. Oke, jadi pengirimannya harus instant ya. Kalau untuk yang hidup ya. Terus ada nggak tips buat hobis di rumah nih? Kan banyak pertanyaan tuh, kalau saya beli kodok banyak itu biasanya cepat pada mati gitu. Gimana sih biarkan cepat mati itu kodoknya? Kodok itu nggak kuat panas. Nggak kuat panas. Jadi ada air, ada buat dia naik dulu sementara. Dan keringan ya. Karena dia kalau panas ada jemplung air. Jadi kalau air kebanyakan malah mati juga. Oke, nah kalau itu kan kita nggak kasih makan tuh kodok tuh. Kalau kita beli banyak gitu kan. Itu dia kuat berapa lama sih kalau nggak makan gitu? Di rumah sih kodok semingguan nggak kasih makan nih. Kuat-kuat aja ya semingguan? Oke, berarti ya sekitar semingguan lah ya. Kalau kelabang, kalau kelabang gimana tuh caranya? Kelabang itu ada warahnya. Dia tuh ladangnya lebih gede. Jangan keksir. Kalau dia sering ketemu dia berantem. Kanibal. Oke, kanibal ya. Panas saat pada mati ya. Padahal dikasih makan ya. Kanibal. Nah kalau untuk biar awet nih kelabangnya. Kan kadang-kadang kalau kita beli dikit kan. Mahal dia ongkir. Namanya kita mendingan beli sekalian banyak. Supaya awet tuh kasih makan apaan sih biar awet? Padahal airnya dia banyak tuh buah, bisa pisang, bisa pepaya. Kalau mau hewanya jangkri. Oh, jangkri. Oke. Bisa pisang, bisa pepaya. Berarti dia buah-buah yang berair ya? Berair. Karena buat jepang ganti air juga. Terus ada tips selain dari pakannya itu supaya si kelabang itu awet gimana mungkin? Setiap malam di spray air. Oh, jadi bikin tempat itu lembab ya. Tapi jangan terlalu basah juga. Basah mati juga. Lembab aja yang penting. Oke. Nah itu tadi kelabang. Tadi udah kodok. Nah sekarang kalau udang. Udang juga nyediain hidup atau nggak? Hidup ada. Hidup juga ada. Cuman mungkin yang itu harus yang instant delivery ya. Lebih-lebih. Kalau udang kan setau saya memang nggak kuat lama ya. Walaupun kita oksigen ya. Oksigen nggak kuat lama. Gampang mati. Mungkin kalau udang sih. River-nya saran buat hobi sih. Beku aja nggak masalah. Kalau kan gitu. Toh juga nanti kan kita buang kepalanya. Karena di kepalanya itu kalau udang rawat. Ada tanduk ya. Ada tajemnya. Itu kan nggak bagus buat perut ikan. Makanya mending kita buang. Jadi udang beku nggak masalah. Dan lagian kalau saya lebih suka udang beku. Kenapa? Karena kalau kita bekukan otomatis bakterinya akan banyak yang mati. Jadi si udang itu tuh nggak bawa bakteri terlalu banyak. Nah kalau contoh paket sini mana bang? Kalau mau kirim. Oh ini ada. Oke. Nah ini nih obis. Jadi ini ya nama tokonya ya. Nama tokonya itu woodshop. Ini juga nama akunnya di Tokopedia atau Instagram. Tokopedia bukan. Tokopedia itu toko Kebalang. Kebalang. Oke ya. Kebalang dibalik ya bukan kelabang. Kebalang ya. Kebalang. Kebalang lagi. Kalau bahasa Jawa itu artinya dilempar. Kebalang. 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 Oke. Terus. Instagramnya? Instagramnya tokonya apa? Woodshop. Woodshop ini ya. Woodshop. Woodspaceshop atau gimana? Woodspaceshop. 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 Gak ada celah buat kelabang itu keluar. Cuman dia pakai bahan packagingnya. Apa sih ini bang namanya? Karung. Pakai karung. Karungnya bagus. Dia pori-porinya kan ada. Jadi si hewan hidup ini bisa bernapas. Jadi ini bener-bener aman. Mungkin kalau untuk packaging begini doang? Atau masih dibungkus kardus lagi? Kalau buat yang bedah-bedah begini. Oke. Kalau keluar pulau, keluar-luar. Pakai jantai dan lain-lain. Pakai edus. Pakai kardus ya. Kardus kertas gitu ya. Jadi bener-bener aman. Kalian gak usah takut. Kalau kalian takut ya. Kalian beli capitan itulah. Kayak capitan dokter. Ada kok di toko-toko ikan. Pakai capitan gorengan juga beli sih? Nah. Atau bisa. Cakup. Apa di goreng enak gak sih ya kelabang ya? Di goreng di peyek. Gak pernah coba ya kali ya. Enak ya di peyek ya. Nah, hobis kan banyak yang tanya nih ya. Nah, kelabang ini kan ada racunnya nih bang? Ada. Nah, ada racunnya. Racunnya itu dimana sih? Terus gimana sih itu dampaknya? Racunnya itu di bawah mulut tuh kayak taring dia. Oh iya. Kayak capitan itu. Kalau dari petani sana, udah otomatis dipotong pakai kunti kuku. Oke. Jadi itu tumpul. Jadi gak bisa. Jadi gak bisa masuk ke dalam. Berarti kalau buat hobis yang beli kelabang dari Bang Adit ini udah safety ya. Karena taringnya udah dipotong. Nah, pertanyaan nih. Taring itu bisa tumbuh lagi gak? Tumbuh taring itu paling setelah 2-3 bulan lah. Oke, berarti masih lama kayaknya. Gak mungkin deh. Kalau emang mau beli 1000 kelabang gitu. Emang mau dihidupin. Iya. Jadi aman ya. Jadi kalau kalian mau kasih ke ikan, kasih aja langsung. Gak usah takut digigit karena taringnya udah ditumpulin. Paling kalau kegigit ya kayak gigit semut lah. Iya. Tapi gak apa. Tapi ngomongan gue ya. Jangan percaya. Nah. Kalau buat hobis yang di rumah nih. Kalau mau beli. Itu selain melalui e-commerce itu tadi. Kalau mereka mau beli langsung gitu. Itu ada gak Bang? Lokasinya? Ada. Ada di mana itu? Di Pondok Gede Komplek Duta Indah. Pondok Gede Komplek Duta Indah. Berarti Bekasi ya. Bekasi. Bekasi di Pondok Gede pokoknya itu. Di Komplek Duta Indah. Nah mungkin untuk hobis. Kalian bisa langsung kesana. Atau nanti telpon dulu ke Bang Adit. Boleh disebutin Bang Adit nomornya? Boleh sebutin. Boleh. Oke boleh. Kok lupa nomornya? Lupa. Nomornya itu 0896 150 150. Oke. Saya ulangin ya. Nomornya di 0896 150 150. Nah itu dia. Itu nomor pakan ya. Tidak ada mana. Oke hobis. Itu tadi liputan kita bersama Bang Adit. Setelah kita operasi ikan dia. Kita salon ikan dia supaya lebih cantik. Dan juga kita ada conversation sedikit ya. Tentang makanan ruana. Ternyata Bang Adit ini jual juga. Jadi buat kalian yang di rumah. Kalian udah gak perlu bertanya lagi nih. Kemana sih beli kelabang? Lama atas beli udang? Kemana beli kodok? Nih Bang Adit ada semua. Dan buat kalian. Terima kasih banget udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.